Setiap pemirsa KPU daerah Buarujambi mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Pada proses ini, KPU hanya melipatkan pihak penyelenggara Pilkada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buarujambi terus mempersiapkan logistik celang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Dalam tahapan ini, KPU daerah setempat mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Aristo mengatakan, proses penyortiran dan pelipatan tidak melipatkan masyarakat umum, melainkan jajaran staf KPU, kemudian penyelenggara, baik itu PPK dan PPS. Hal ini dilakukan agar proses penyortiran dapat lebih efektif dan efisien. Meski penyortiran dan pelipatan dilakukan jajaran penyelenggara Pilkada, namun Aristo meminta mereka untuk lebih teliti dan bekerja sesuai regulasi. Pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara ini berlangsung di Aula Kantor KPU Muarujambi. Pemilai untuk melakukan surat suara pemiliran gubernur dan wakil gubernur provinsi Jambi. Untuk tenaga yang kita libatkan warga setempat atau tidak? Untuk tenaga yang kami libatkan, itu daripada kami segeri, dari PPK maupun PPS. Karena untuk mengantisipasi supaya surat suara yang kami libatkan dan kami sotet ini memang-memang akurat dan berhak. Artinya bukan masyarakat umum ya? Bukan masyarakat umum. Pemilai untuk PPK dan PPS, berapa orang yang dilipatkan? Untuk yang datang hari ini sekitar 15 orang. Karena suara yang kami terima dari provinsi Jambi itu sebanyak 164 dus. Masing-masing dus itu berisi 2.000 lembar. Pada hari pertama, proses penyortiran dan pelipatan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. KPU Muarujambi telah merempungkan 67.715 lembar surat suara dan menemukan 2 lembar surat suara yang rusak. Arisno menegaskan surat suara yang rusak akan disampaikan kepada KPU Provinsi untuk dilakukan pergantian.